Masih ada yang nanya Bumi, wah ini belum move on nih Bumi saya udah bilang, liat nih, volumenya udah makin lama makin kecil dari ini harga tertingginya Pada banyak yang ngepompom tiba-tiba banyak Saya nggak mau ngejelekin nih, tapi memang ada beberapa perusahaan yang tiba-tiba Ngerilis report dengan target price yang ada di atas angka 200, 250, dan lain sebagainya Saya ngomong sama teman-teman sales institusi juga optimis banget nih Bisa sampai ke 300, ke 300, nah ini makan tuh sekarang sampai ke 300-nya Soalnya saya bilang, saya mikir ya, kalau misalkan ada yang bilang Ini bisa naik sampai ke 300 nih beli, kalau dia yakin kenapa nyuruh kita beli ya Kalau dia yakin kan dia beli sendiri nggak nyuruh kita Kalau dia yakin nyuruh beli berarti ya ada kemungkinan dia mau jualan Gitu aja kan, nah sekarang secara volume juga sudah sepi nih Orang-orang sudah perlahan, sudah pada cut loss semua, sudah mulai liburan, sudah taking profit Kita lebih baik jalan-jalan aja deh ke Eropa, ke Korea, ke Jepang Eh ke Jepang jangan lah, ke Jepang yennya lagi tinggi Jadi lebih baik ke Singapura aja deh Nah, jadi pada taking profit yang orang-orang sudah sempat untung di bumi dan secara volumenya juga sudah semakin kecil Apakah dia bisa berpotensi berbalik arah? Bumi itu enaknya ngelihatnya dari sisi volumenya aja Kita mainnya kalau volumenya lagi gede, itu masuk boleh Tapi kalau volumenya lagi kayak gini, lagi seret volume, lebih baik jangan masuk dulu Mau akumulasi beli, akumulasi beli, nggak usah Lebih baik, kalau sampai akhir tahun, paling aman masuknya di big caps aja dulu Itu paling bener, jadi teman-teman nanti sibuk mau, apa namanya, bikin janji year end party Mau natalan, mau tukur kado, nggak sempat lihatin market, enak Jadi di Januari nanti buka rekening, buka aplikasi terima gitu, walaupun error ya, pasti Tapi kan maksudnya buka aplikasi sahamnya langsung lihat, oh BBCA masih bagus nih kita koleksi Yaudah nggak apa-apa, daripada bumi, ntar nggak kemana-mana, malah sayang gitu loh Kalau mau markirin dana, mau tutup mata sampai akhir tahun, big caps aja Tapi kalau dari tadi teman-teman banyak yang nanya aneh-aneh ini Saya rekomendasiinnya itu day trading ya, bahkan saya nggak rekomendasiin weekly trading Kalau bisa untung 1%-2%, 1 hari udah taking profit aja Akra gimana, Akra? Akra, Akra pelan-pelan tapi pasti nih, ini enak nih buat trading Dia kan dari sini rangingnya nih, dari November itu kan dia nggak bisa tembus angka 14.55 Dan selalu di angka 13.60, ini mempet-mepet bakal turun, abis itu naik Mempet-mepet turun, naik nih Udah 1, 2, 3, 4 kali dia mempet-mepet turun di bawah 13.60, terus naik Nah sekarang, udah di angka 14.00 Mau beli lagi nggak? Kalau teman-teman mau coba 1 hari trading ya, beli besok langsung HK nih 14.00 Untung 2% di angka 14.40, 2,7% langsung taking profit Itu udah cuan loh, untuk 1 hari dapat lebih dari 2% Itu menurut saya udah cengli banget Jadi kalau misalkan besok mau HK, 14.40, 14.50 itu batas taking profitnya Tapi kalau misalkan turun, ntar refresh down di bawah angka 13.60 aja Itu untuk Akra Esa, Esa kayaknya lagi sepi ya Lagi nggak ada yang trading sih Kalau kita ngomongin Esa ini, tekniknya pun juga udah jebol nih Saya takut, ya walaupun ada potensi ini false breakout ya Karena ini cukup kuat Udah 2 kali Dia batas supportnya di angka 9.30 ini Tapi ini udah kedaleman nih, udah di angka 900 hari ini tutupannya Kalau misalkan false breakout, saya lebih baik nunggu balik ke angka 9.30 Baru saya berani masuk lagi Tapi kalau teman-teman lihat ya Ini merah terus loh Ijo-nya tuh dikit loh, candle-nya loh, lihat Candle-nya tuh merah terus loh Ijo-nya mungkin cuman, let's say cuman 40% dari total satu gini aja Kebanyakan merahnya kan gambarnya Jadi ya kalau gini berarti orang-orang itu Masih punya banyak yang di modal sini nih saya ngeliatnya Liat ya, ini volumenya kan gede Berarti orang pada trading di sini Di sini volumenya kecil tapi candle-nya merah terus Berarti orang itu nyicil jual Either dia yang beli di sini Take, take, apa namanya Cut loss atau belian di sini Atau bahkan belian dulu di sini nih Di awal tahun belum taking profit Jadi hati-hati ya buat teman-teman Kalau misalkan mau masuk ESA Walaupun secara volumenya kecil Tapi candle-nya merah terus Itu kan berarti masih ada orang yang ngejual Masih ada buangan Nah kita nggak tahu buangannya sampai kapan Jadi apalagi udah jebol support di angka 9.30 Takutnya ini beneran break Bukan false breakout lagi nih Beneran turun, bisa turun ke bawah Jadi lebih baik Di, apa namanya Dihindari aja dulu tuh untuk ESA MDKA 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 itu ranging tapi Tadi sih kita tim Trimegah Di Trimai Dias Kita kasih rekomendasi buy Tapi rekomendasi buy-nya itu buy on weakness Jadi nggak beli di harga sekarang nih Belinya tuh di bawah angka 4.000 Kalau misalkan teman-teman mau bettingnya Itu untuk MDKA Dan kalau misalkan mau masuk sekarang Ini masih Ranging sih Bergeraknya tuh masih ranging nih Di sini Ranging-nya itu di 4.5.20 sampai 3.9.40 Makanya kita tadi tuh Dari Trimai Dias itu Kasih rekomend buy itu Di bawah angka 4.000 Hari ini kan tutupan 40.50 Jadi besok coba hantri di bawah aja Either Paling rendah 3.9.40 lah Either 3.9.70 3.9.80 Nggak apa-apa Anggap antri di bawah aja Kita tampung beli aja Itu untuk MDKA ya Kalau saya ngeliat secara Fundamental sih Udah nggak ada fundamental apa-apa sih Jujurly Sampai akhir tahun ini Mau itu saham Big Banks Mau itu saham small mid caps Udah nggak ada berita apa-apa Kalaupun ada mungkin berita makro doang kali ya Yang bakal keluar sampai akhir tahun Saya sih ngeliatnya Nggak ada katalis apa-apa Nggak ada berita apa-apa Jadi kita Ini Murni ngeliatnya secara teknikal aja Itu untuk MDKA Bayan Gimana? Tadi udah saya bahas ya Bayan itu Kenapa naik? Karena yang punya pengen masuk Forbes Pengen masuk jajaran Forbes Orang terkaya Indonesia Saya coba deh search Orang terkaya di Indonesia Berdasarkan majalah Forbes Terbaru gitu Orang terkayanya Nomor duanya Ini yang punya bayan Kenapa dia bisa naik? Bayangin aja Dia punya Saham itu harganya dulu Di bawah angka 5 ribu Sekarang harga sahamnya 18 ribu Gimana? Nggak kaya itu Naiknya berapa persen Coba teman-teman Jadi kalau misalkan ngomongin Tekniknya sih Dia masih berpotensi bergerak naik ya Kalau misalkan kita lihat ini nih Kan ini Masih Continuation Continuation Pattern ya Jadi dia masih bisa bergerak Sampai ke Nih 22 ribu Ya kita Masuk dari 18 ribu Jual di 20 ribu Masih cuan banget loh Jadi 22.550 Ini batas tertingginya ya Kalau saya lihat sih Mungkin pelan-pelan Bisa kejadian sih Untuk bayan ini S-Hardware Oh iya S ini Lagi rame nih S-Hardware ini lagi rame Hari ini Siapa yang cuan S Atau siapa yang baru denger Dan belum berani masuk Ayo Kalau misalkan yang udah cuan Saya bilang di hold aja ya Kalau misalkan Apa namanya Punya waktu Di hold aja Tapi jangan ditinggal Kalau yang udah beli ya Let's say beli dia Tadi beli sempat ngikat Di angka 4.30 Atau bahkan 4.50 Besok Jangan di jual Jangan langsung di jual Di hold aja dulu Tapi diperhatikan terus Takutnya Ada koreksi Kalau misalkan Yang belum masuk Saya bilang Jangan masuk dulu Tunggu koreksi Jadi ini Agak rawan nih Karena Teman-teman lihat ya Ini nih Ada dua candle Candlenya tinggi Tapi dari berikutnya turun Nah ini Besokannya Candle Ijo yang kedua Besokannya malah naik Nah ini saya jadi Nggak bisa Nggak bisa memprediksi Kalau misalkan Ngeliat dari historisnya kan Jadi agak susah gitu loh Ini dia Nggak ada candle lagi Yang panjang Selain dua ini Selain ini sama ini Candle pertamanya Dia langsung turun Candle keduanya yang ijo Besokannya tetap naik Nah ini Sama kasusnya Apakah dia ikut Yang turun Atau dia ikut yang naik Nah jadi Kalau misalkan Teman-teman yang hari ini Udah ikutan beli Besok jangan jual Tapi yang besok Yang hari ini Belum ikutan beli As hardware Besok jangan Buru-buru beli Nah gitu Jadi kalau misalkan Besok koreksi Yang taking profit Langsung taking profit Yang mau beli Antri belinya di berapa Kalau saya bilang sih Mungkin di 440 ya Kalau saya suruh makan Di harga 470 480 Saya nggak mau sih Saya lebih baik Antri di bawah aja Itu untuk Apa namanya Untuk si S hardware Tapi ini mungkin Bakal akan rame ya Karena saya ngeliat Beberapa di grup telegram Di grup whatsapp Teman-teman Apa namanya Trader itu Semua pada ngomongin S hardware Jadi bisa dikatakan Secara Value transaksi Sekarang orang-orang Lagi berada Di S hardware ini Nah sekarang kita tinggal Tunggu arahnya nih Apakah ini beneran Berbalik arah Atau cuman ini Momentum trading aja Gitu MPPA 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 jangan dulu lah MPPA masih downtrend Hari ini baru jebol Takutnya besok masih jebol Kalau jebol Bisa sampai ke 116 Itu untuk MPPA PTPP PTPP ya Saya sih kemarin Oh Adi sih Yang dia Bagus itu Apa namanya Ngomongin fundamentalnya dikit ya Adi itu Dia udah 98% Untuk target Kontrak baru di tahun ini Itu hampir achieve Dan tahun depan Dia optimis Mau naikin 20% Dari total target Di tahun ini Which is itu Dia sangat-sangat Optimis Karena ya memang Sepertinya Yang bakal Memonopoli Proyek Ikaan itu Ikaan itu Adi sama PTPP ya Tapi Balik lagi nih Teknikalnya Tidak Terefleks sama sekali Baik Adi tadi Ini PTPP juga sama Walaupun teknikalnya Dia ada potensi Untuk rebound Tapi saya masih Belum Belum berani Rekomendasiin lah Karena memang Agak sulit ya Untuk konstruksi Untuk infrastruktur ini Apa namanya Berbalik arah ya Secara sektoralnya Mungkin harusnya Dia cuman Cuman Bumbunya itu Cuman proyek IKN Dimana kan Pemerintah itu Memperpanjang tender Itu sampai akhir tahun ya Kalau gak salah Yang untuk proyek Barunya ya Yang pertama Kemarin Yang dapat banyak itu PTPP sama Adi Karya Yang itu Di bulan November ya Nah ini nih Ketika dia Lagi ada pergerakan Gini orang-orang juga Waktu di bulan November Apa namanya Bingung mau trading apa Ini tiba-tiba Ada pergerakan Habis itu selesai Story-nya udah Bahablas Orang-orang pada Pada jualan semua Nah sekarang ini Bentar lagi kan Mendekati Akhir tahun Nah itu proyeknya kan Pasti bakal diketok palu Sama Kementerian PAUPR Nasibnya gimana Ya Kita belum tahu Yang menang siapa ya Tapi kalau saya sih Lebih baik Buat trading Saya malah takut Nyangkut Jadi saya gak Berani rekomendasi Beli ya Untuk si PTPP ini Jadi lebih baik Kita cari Yang lain dulu aja BSBK sama Karya Wah Sahamnya Sahamnya Sangat-sangat Sangat-sangat Baru IBO Jadi Saya gak bisa analisis Teman-teman bisa Saham yang baru IBO Tolonglah teman-teman Kalau baru IBO Kan kita udah jelas Tahu ya Kita Kalau yang namanya Analisis teknikal Itu kan kita Ngelatin historis Ini saya Sekalian Apa ya Bukan menggurui Dan ngajarin ya Sekalian sharing aja Kalau misalkan Belajar Belajar teknikal Mau coba analisis Secara teknikal Saham-saham yang baru IBO Itu kan Gak ada historisnya Karena kan Kalau ngomongin teknikal Kan pasti kita Mengacu Either itu Ngeliat support Resistance Ngeliat pattern Ngeliat arah Itu kan Berdasarkan Pergerakan historis Nah kalau misalkan Saham-saham yang baru IBO Itu kan agak susah ya Kalau kita lihat Secara historisnya Jadi Kalau misalkan Saham baru IBO Kita lihat prospektus Dan percaya Sama bandarnya Aja kali ya Apalagi saham-saham Small midcap Kayak gini Ini Kalau misalkan Dilihat teknikal Mungkin agak kelihatan Dia sedikit bergerak Sideways Apakah benar Sideways Ya Mungkin dia Ini disini Potensinya Untuk berbalik arah nih Berpotensi Untuk ribuan Bisa naik sampai Ke Tiga ratusan Tapi Ya Apa namanya Karena masih baru banget ya Ini bisa aja Kita bilang ini Double Double top Tapi kalau disini Bisa aja ini Double bottom Kan gak Belum kelihatan Kalau misalkan Lihat jangka panjangnya Jangka menengahnya Dia masih sideways Jadi masih belum bisa Ditentukan lah Patternnya gimana Tapi kalau misalkan Mau coba betting-betting Dengan optimisme Apa namanya Teman-teman Misalkan denger dari orang Ini BSBK Ini lagi mau digoreng Ya masuk-masuk aja Tapi saya gak rekomendasiin Masuk ya Gitu Itu untuk BSBK Bang Bukopin Bang Bukopin Lagi restrukturisasi Lagi burning money Teman-teman Pasti lihat Mulai lihat lah Apalagi kalau di Jakarta ya Apa namanya tuh Bukan Baliho Yang Yang Iklan di 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 Pinggir jalan tuh Apa namanya Yang gede-gede tuh Ya itulah Ya itulah Baliho Atau apa-apa tuh Beberapa Bang Bukopin Sudah mulai Menunjukkan Kekoreaannya Dengan Nge-hire Banyak banget Brand ambasador Korea Apakah itu Strategi yang bagus Kita lihat saja Shopee Gojek Dan Tokopedia Yang sempat meng-hire Brand ambasador Korea Kita lihat saja Apalagi yang teman-teman Di Jakarta Yang suka main kesenayan tuh Ada sekuritas teman kita Yang menggunakan Lisa Blackpink Apakah performanya Bagus atau tidak Dengan menggunakan Brand ambasador Korea Nah Bisa ditanya tuh